Kementerian Pertahanan menggelar Indo Defense Expo 2022 yang menampilkan produk alat utama sistem persenjataan di dalam negeri hingga aksi anggota tentara nasional Indonesia. Demonstrasi produk alat utama sistem persenjataan di dalam negeri mengisi rangkaian Indo Defense Expo 2022 di Kemayoran, Jakarta yang digelar oleh Kementerian Pertahanan. Ini juga sebagai kesiapan dalam pengamanan KTT G20 di Bali. Residen Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut hadir dalam acara ini. Raungan suara jet tempur, Rafale asal Perancis mengawali pembukaan demonstrasi produk alat utama sistem persenjataan di dalam negeri. Jet tempur termang rendah dengan kecepatan tinggi. Acara dibuka dengan berbagai aksi dari anggota tentara nasional Indonesia. Salah satunya demonstrasi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang menyelamatkan Sandra dari kelompok teroris. Aksi Kopassus masuk ke markas teroris untuk melakukan penyergapan hingga menyelamatkan Sandra di dalam kendaraan umum. Dua tema Indo Defense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense. Yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat. Di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara. Menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri. Misi pertahanan Indonesia kepada dunia serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan Alphal Hankam. Selain itu, untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antar negara. Demonstrasi operasi terjun payung anggota TNI juga mengundang kagum. Mereka terjun saling bergantian dan mengibarkan bendera merah putih hingga kementerian pertahanan. Terima kasih telah menonton!